Inilah kemunculan pertama bayi macan tutul langka yang hadir di kebun binatang Lowry Park, Tampa, Florida, Amerika Serikat, Senin 14 April 2015. Bayi macan tutul ini dinamai Mowgli yang diambil dari nama tokoh anak laki-laki di buku fiksi animasi Jungle Book, karya Rudyard Kipling. Menurut petugas kebun binatang Lowry, aktivitas di luar kandang seperti bertemu dengan pengunjung sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang Mowgli. Dia juga mendapat perawatan secara terus-menerus dari kebun binatang dan rumah sakit di wilayah Tenggara Amerika Serikat. Induk Mowgli Yim dan ayahnya Mali kini berada di penangkaran Asian Garden Habitat Area di kebun binatang Lowry. Macan tutul merupakan jenis kucing besar yang terkenal dengan corak loreng di badannya. Macan tutul yang berasal dari Asia Tenggara ini merupakan hewan yang tergolong langka dan dapat tumbuh hingga mencapai 110 cm dengan berat rata-rata 20 kg. Terima kasih.